Dan untuk Anda nih ya, yang telah memberikan pertanyaan kepada Brandon Salim melalui akun Twitter kami yaitu atinusunderscorenet dengan hashtagnya TanyaBrandon. Dan berikut ini akhirnya Brandon akan menjawab pertanyaan Anda semua. Bagi good people yang telah mengirimkan pertanyaan ke akun Twitter Entertainment News Net dengan hashtag TanyaBrandon. Kini saatnya idola Anda yaitu Brandon Nikola Salim akan menjawab pertanyaan yang telah kalian tanyakan. Hai good people, aku Brandon Nikola Salim dan sekarang aku pengen jawabin Twitter-Twitter mention kalian yang pastinya at Entertainment News Net dengan hashtag TanyaBrandon. Bikin boy band sama Feral Maraja? Hmm, mungkin enggak kali ya tapi kalau mungkin nyanyi-nyanyi bareng cover mungkin, maybe. Tapi kalau buat boy band, I don't think so ada Wanti. Hey girl, I'm waiting on you I'm waiting on you Come on and let me stick you Hmm, enggak. Enggak keganggu. Senang banget bisa foto sama cewek. Kapan lagi foto sama cewek? Selfie lagi. Eh, kesempatan kan? Jadi senang banget kalau ada yang ngajakin aku foto selfie sama cewek. Kalau dengan pendapatan ya, kalau sekarang karena aku udah mulai bisa punya mendapatkan ke... 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 pen... income! Income lah! Income sendiri, aku udah mulai bisa punya tanggung jawab. Aku udah sekarang udah mulai belanja sendiri. Makan. Enggak perlu minta duit mingguan lagi sama orang tua. Jadi, hal-hal kecil. Tapi yang... Kalau sekarang aku lagi pengen beli apa, mungkin pengen beli gitar yang bagus ya. Pengen punya gitar yang brandnya oke. Karena kan sekarang aku masih pake gitar yang dibeliin orang tua pas ulang tahun segalanya. Jadi, masih punya sentimental value masih aku mainin. Dan belum terlalu expensive. Karena kalau Daddy gak akan beliin aku sesuatu yang mahal kecuali ada... Aku bisa... make money from it. Jadi, bisa mendapatkan penghasilan dari sebuah benda. Oh my God! Pacaran! Aku bisa dibilang pacaran satu kali. Mungkin dua kali yang satu kali. Ya, monkey love. Papi love gitu deh. Cinta monyet. Karena iseng doang. Karena aku penasaran kayak apa sih pacaran. Dan yang kedua kali itu yang baru aku menurut aku cukup normal dating. Dan itu pun aku umurnya masih 13-14 tahun. Dan aku kalau jarang banget ketemu dia. Jadi cuma SMS doang soalnya malu banget kan. Kalau jadi... dulu kalau di jaman SMPSD tuh megang cewe aja tuh Gitu-gitu kan. Gombalin siapa ya? Kalau... Mungkin kalau di Indonesia kita ngomong public figure deh biar kamu tahu ya. Julie Estelle. Julie Estelle. Jadi kalau Julie Estelle lagi nonton ini gombalan aku buat kamu. Tunggu aku harus ambil gitar dulu. Oke Julie Estelle. Ini gombalan aku buat kamu. Aku akan nyanyiin lagu buat kamu. Dimanapun kamu berada. This is for you. Dimana kamu Dimana saja akan ku cari Sampai kapanpun Sampai ke ujung akan ku cari Like father like sonnya berdua kalau sama Om Ferry jalan ya itu udah kayak kakak adik. Mirip banget ya. Mirip banget ya. Oke. Gitu.